Pemirsa 15 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19 buatan Sinovac telah tiba di tanah air. Dan langsung saja kita akan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten untuk melihat langsung proses kedatangan vaksin COVID-19 tahap ketiga. Pemirsa inilah suasana terkini dari Bandara Soekarno-Hatta kedatangan vaksin COVID-19 tahap ketiga di tanah air. Vaksin COVID-19 telah tiba sekitar satu jam yang lalu dan saat ini tengah dalam proses penurunan. Berdasarkan informasi yang kami terima saat ini Yakut Colil Kumas, Menteri Agama dan Letjen TNI Doni Monardo, Kepala BNPB sekaligus ketua Satgas Tugas Pendanganan COVID-19 telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Ini merupakan kedatangan vaksin tahap ketiga. Setelah sebelumnya pada 6 Desember, 1,2 juta dosis vaksin tiba di Indonesia dan pada tanggal 31 Desember, kedatangan vaksin tahap kedua yang mendatangkan 1,8 juta dosis vaksin Sinovac asal Cina. Untuk vaksin di tahap ketiga ini ada 15 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19. Memang berbeda dari dua kedatangan sebelumnya. 15 juta dosis vaksin yang didatangkan kali ini berupa bahan baku yang nantinya akan diolah oleh biofarma dan setelah diproses akan bisa langsung didistribusikan kepada masyarakat. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan diperkirakan produksi vaksin tersebut akan bisa rampung di akhir bulan Februari. Dan berikut adalah kedatangan dari Kepala BNPB Legend TNI Doni Monardo di Bandara Soekarno-Hatta yang langsung mengecek kondisi di dalam pesawat yang mengangkut 15 juta dosis vaksin COVID-19 tahap ketiga. Tampak di sini, Doni Monardo juga sempat berbincang dengan Awakabin. Nantinya Doni Monardo, Yakut Cholil, dan Menteri BUMN Erik Thohir akan rencananya memberikan konferensi pers untuk menjelaskan terkait kedatangan vaksin COVID-19 tahap ketiga ini. Sebelumnya, untuk dua kedatangan vaksin yang telah didatangkan pada bulan Desember lalu sudah mendapatkan izin edar darurat dari Bepom. Sehingga rencananya besok, pada hari Rabu tanggal 13 Januari ini akan menjadi hari pertama menyutikan atau vaksinasi COVID-19. Di mana Presiden Jokowi Dodo sendiri juga sudah menyatakan siap untuk menjadi orang pertama yang divaksin COVID-19. Pemirsa ini merupakan gambar yang kami terima kedatangan Lejen TNI Doni Monardo, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang mengecek langsung di pesawat yang mengangkut 15 juta dosis vaksin COVID-19. Duni Monardo juga menyempatkan berbincang dengan para awak kabin pesawat yang membawa vaksin COVID-19 ke Indonesia. Setelah tiba di Indonesia, nantinya 15 juta bahan baku vaksin COVID-19 ini akan dibawa ke Bio Farma untuk diproses untuk menjadi vaksin COVID-19 yang akan didistribusikan bagi masyarakat. Kami masih menantikan Pemirsa Keterangan Pers yang rencananya akan disampaikan oleh Yakut Kolil, Menteri Agama, Lejen TNI Doni Monardo, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Menteri BUMN Erick Thohir. Saat ini untuk Menteri Agama dan Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas COVID-19 sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan kami masih menantikan kedatangan dari Menteri BUMN Erick Thohir. Vaksin COVID-19 dari Sinovac pertama tiba di Indonesia pada 7 Desember 2020 lalu sebanyak 1,2 juta dosis vaksin tiba di tanah air juga melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jutaan vaksin yang dibuat oleh perusahaan Sinovac ini didatangkan dari Cina. Sebelumnya, vaksin dari Sinovac telah diuji di Bio Farma Bandung sejak bulan Agustus lalu. Dan selanjutnya, vaksin COVID-19 klotar kedua tiba di tanah air pada 31 Desember 2020 di mana sebanyak 1,8 juta dosis vaksin Sinovac tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Vaksin ini juga telah dikirim ke Bio Farma Bandung untuk diuji sebelum disuntikan kepada masyarakat. Dan pemirsa rencananya, pemerintah akan memulai program vaksinasi COVID-19 secara gratis pada Rabu besok. Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang akan disuntik vaksin COVID-19. Kepastian dimulainya program vaksinasi COVID-19 setelah Bepom mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19. Izin penggunaan vaksin COVID-19 Sinovac diterbitkan oleh Bepom pada hari Senin lalu berdasarkan efikasi atau kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan sebesar 65,3 persen. Selain itu juga mempertimbangkan imunogenitas dan keamanan Sinovac yang telah sesuai standar WHO. Guna mendukung kebutuhan jumlah vaksin, hari ini 15 juta bahan baku vaksin Sinovac kembali tiba di Indonesia. Bahan baku vaksin ini akan diolah di Bio Farma dan ditargetkan pada awal Februari sudah tersedia 12 juta vaksin jadi yang siap digunakan. Ini menambah sebanyak 3 juta dosis vaksin yang sudah tiba dalam dua klot tersebelumnya, di mana saat ini 3 juta dosis vaksin yang sudah tiba di Indonesia juga sudah didistribusikan ke 34 provinsi. Untuk vaksinasi tahap pertama nantinya akan diprioritaskan selain kepada Presiden dan juga pejabat negara, tentunya tenaga kesehatan ini menjadi yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi di tahap pertama. Anda masih menyaksikan pemirsa kedatangan vaksin COVID-19 tahap ketiga. Saat ini masih dalam proses penurunan dari pesawat untuk nantinya akan dibawa ke tempat penyimpanan sebelum dibawa ke Bio Farma untuk diolah menjadi vaksin jadi. Kepala BNPB Lejen TNI Doni Monardo sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan saat ini tengah berkoordinasi dengan petugas keamanan. Tentunya sama seperti kedatangan vaksin di dua klot tersebelumnya. Kedatangan dan pengiriman vaksin ini akan mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan polisian maupun dari TNI. Kita lihat saat ini Kepala BNPB Lejen TNI Doni Monardo tengah berbincang dengan Kapolda Metro Jaya Muhammad Fadil Imran untuk berkoordinasi juga terkait dengan pengawalan vaksin COVID-19 dari bandara untuk nantinya akan dibawa ke Bio Farma. Selain Kapolda Metro Jaya juga turut hadir Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Rahman Ketiganya tengah berbincang Kepala BNPB Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya Yang memirsa yang Anda saksikan di layar kaca merupakan gambar terkini dari bandara Soekarno-Hatta terkait kedatangan bahan baku vaksin COVID-19 tahap ketiga. Saat ini vaksin COVID-19 yang sudah tiba mulai diturunkan dari pesawat untuk dibawa ke tempat penyimpanan dan nantinya akan dibawa ke Bio Farma untuk diolah atau diproses menjadi vaksin jadi. Sebanyak 15 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19 tiba di tahap ketiga ini. Ini menambah setelah sebelumnya ada dua kloter kedatangan vaksin ke Indonesia yakni pada 7 Desember 1,2 juta dosis vaksin dan 31 Desember 1,8 juta dosis vaksin. Berbeda dengan dua kloter kedatangan vaksin sebelumnya yang mendatangkan vaksin jadi untuk tahap ketiga ini vaksin COVID-19 yang didatangkan dalam bentuk bahan baku dan jumlahnya memang lebih banyak yakni 15 juta dosis vaksin. Menteri Agama Yakut Kolil Kumas sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta bersama dengan Kepala BNPB Lecente Nidoni Munardo kita akan menunggu keterangan pers dari Menteri Agama, Kepala BNPB dan rencananya juga akan turut bergabung Menteri BUMN untuk memberikan penjelasan atau keterangan terkait kedatangan vaksin COVID-19 tahap ketiga ini. Selain itu juga pemirsa tadi kita bisa menyaksikan ada Kapolda Metro Jaya Muhammad Fadil Imran dan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdul Rahman yang juga saat ini berada di Bandara Soekarno-Hatta di Bandara Soekarno-Hatta kita akan dengarkan bersama pernyataan dari Kepala BNPB Lecente Nidoni Munardo dan Menteri Agama Yakut Kolil terkait kedatangan vaksin COVID-19 tahap 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semuanya Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Bapak Pangdam dan Kapolda Metro serta teman-teman wartawan sekalian baru saja kami bersama dengan Bapak Menteri Agama dan Direktur Utama Garuda meninjau proses unloading vaksin Sinovac yang baru saja tiba di tanah air dengan jumlah sebanyak 15 juta dosis Tentunya kita harus bersyukur karena untuk tahap yang ketiga ini pemerintah telah mendatangkan vaksin untuk menambah jumlah vaksin yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat Namun dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden selalu mengingatkan para menteri dan khususnya Ketua Satgas Penanganan COVID-19 bahwa adanya vaksin ini jangan sampai membuat kita kendor vaksin ini harus diimbangi dengan kepatuhan kepada protokol kesehatan yaitu memakai masker menjaga jarak dilarang berkerumun dan mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun dan air mengalir Inilah yang harus dipahami oleh kita semua bangsa Indonesia bahwa vaksin harus paralel dengan kedisiplinan vaksin harus paralel dengan kepatuhan dan kepatuhan serta disiplin ini tidak cukup hanya untuk diri sendiri tetapi harus dikembangkan dan ditularkan kepada seluruh orang yang ada di sekitar kita sampai dengan hari ini kasus aktif mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam dua setengah bulan terakhir yang mana pada awal minggu kedua bulan November tahun lalu kasus aktif kita berada pada posisi yang terendah yaitu 12,12 persen dengan angka akumulasi sebesar 54 ribu orang tetapi pada hari ini atau hari kemarin tercatat kasus aktif kita sudah mencapai sekitar 123 ribu orang artinya telah terjadi peningkatan lebih dari dua kali lipat tepatnya sekitar 200 pulangi 122 persen oleh karenanya berbagai langkah dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah atas perintah Bapak Presiden Jokowi Menteri Kesehatan telah menambah kapasitas rumah sakit COVID termasuk ketersediaan BOR untuk ICU dan juga untuk ruang isolasi namun itu saja tidak cukup saya mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bisa meningkatkan kepatuhan kepada protokol kesehatan karena disinilah kunci utama kita untuk memutus rantai penularan demikian juga pada kesempatan ini diharapkan seluruh daerah mempersiapkan diri dengan lebih baik termasuk menyiapkan pusku-pusku mulai dari tingkat provinsi kabupaten kota sampai dengan tingkat desa dan kelurahan untuk bisa mengetahui perkembangan yang terjadi di seluruh daerah dan melakukan langkah-langkah pencegahan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita berharap penanganan COVID di tanah air semakin membaik dengan kerjasama melalui seluruh komponen kolaborasi gotong royong menjadi kekuatan bangsa kita mudah-mudahan Tuhan Allah SWT melindungi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Doni Monardo Pala BNPP yang saya hormati sahabat-sahabat sekalian para pewarta media yang saya hormati saya kira tadi sudah lengkap yang disampaikan oleh Pak Doni Monardo dan saya hanya ingin menambahkan bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Kepala BNPP ini penting penting bagi kita semua penting bagi seluruh bangsa Indonesia untuk bisa dimengerti bahwa vaksin ini sekali lagi bukan obat tapi upaya pencegahan dan oleh karena itu harus dilakukan secara simultan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang selama ini diberlakukan saya yang kedua juga ingin menekankan kembali bahwa ini adalah ikhtiar atau usaha dari pemerintah sebagai wujud kecintaan pemerintah kepada warga negaranya kecintaan pemerintah kepada bangsa Indonesia ini diikhtiarkan vaksin ini dan Alhamdulillah pada hari ini sudah datang kembali kurang lebih 15 juta dosis vaksin untuk itu dalam kesempatan ini juga saya ingin meminta kepada seluruh umat beragama seluruh umat beragama yang sesuai dengan kertia dan syarat kesehatan yang ditentukan agar untuk jangan ragu mengikuti vaksinasi COVID-19 apabila nanti gilirannya sudah tiba terutama untuk umat Islam saya ingin juga menyampaikan bahwa sudah ada fatwa halal dan suci dari masjid ulama Indonesia dalam hal ini sudah disampaikan oleh komisi fatwa MUI yang hasilnya kurang lebih begini yang pertama vaksin ini tidak memanfaatkan intifak atau intifak babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya yang kedua tidak memanfaatkan bagian tubuh manusia atau jus minal insan yang ketiga bersentuhan dengan najis mutawasitoh sehingga dihukumi mutanajis tetapi sudah dilakukan penyucian secara sar'i atau tathir sar'i yang keempat menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin COVID-19 artinya vaksin ini boleh digunakan untuk seluruh umat Islam selama terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten kepada seluruh umat beragama warga negara Republik Indonesia warga bangsa ini saya mengingatkan bahwa semua agama tanpa terkecuali mengajarkan kita untuk saling melindungi mengajarkan kita untuk saling melindungi satu diantara yang lain dan vaksinasi ini bagian dari upaya untuk menjalankan ajaran agama tersebut saya kira ini yang bisa saya berikan saya sampaikan nanti secara detail Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir akan menyampaikan secara terpisah demikian wallahi wafiquna fima yukhibu wayardoh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati